hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat YouTube ku Oke teman-teman di video kali ini saya akan mencoba menunboxing satu iPhone 11 sebenarnya HP ini sudah saya buka dan sudah saya pakai teman-teman tapi untuk video unboxingnya saya belum buatkan ya terjuga review singkatnya saja untuk teman-teman ya mungkin ya mungkin diantara teman-teman yang sedang menonton video ini sedang mencari-cari untuk video unboxing dari iPhone 11 di tahun 2024 Oke kita langsung saja teman-teman di sini saya beli bekas teman-teman jujur saya ini beli bekas tapi ini untuk karansinya masih ada jadi untuk barangnya seperti ini masih mulus masih mulus banget teman-teman ini kebetulan ini sudah hampir seminggu saya gunakan jadi ada ada tanda bekas pegangan seperti ini karena saya sudah pakai sebenarnya nah disini saya akan perlihatkan dulu ya Oke disini saya akan perlihatkan jadi saya beli di Facebook teman-teman saya beli COD-an di Facebook kemudian di bagian bon pembelian juga masih ada nih saya akan tunjukkan ya Nah ini dia untuk bon pembeliannya di tanggal 4 bulan 6 di 2024 dia beli di harga 7.749.000 di tanggal 4 bulan 6 2024 jadi untuk teman-teman yang sedang cari-cari harga dari iPhone 11 yang 128 jadi untuk harganya 7.749.000 teman-teman ini untuk di pembelian tanggal 4 ya tanggal 4 bulan 6 bulan 6 di 2024 ya mungkin sekarang sudah turun lagi ya teman-teman untuk harganya jadi singkat cerita saya beli untuk iPhone ini dan Alhamdulillah untuk barangnya masih mulus ya teman-teman masih mulus ini sudah saya gunakan hampir seminggu lebih tapi belum saya sempat buatkan untuk video unboxing Oke kita coba lihat di bagian sistemnya teman-teman kita lihat di bagian menu pengaturan ya kemudian pilih umum pilih mengenai Oke bisa perhatikan di sini untuk versi iOSnya masih 17.6 untuk model iPhone 11 untuk nomor model ini resmi ibok teman-teman untuk teman-teman yang belum tahu untuk nomor model ibok resmi ini dia teman-teman jangan sampai salah pilih ya untuk teman-teman yang masih belum tahu kalian pastikan sama seperti ini untuk nomor model resmi ibok dan di bagian kapasitas di 128 tak coba lihat di bagian baterainya masih bagus atau tidak kita kembali kita lihat di bagian baterai teman-teman kita pilih kesehatan dan pengisian daya baterai kita pilih Oke bisa perhatikan disini untuk kapasitas maksimumnya ini masih 97% jadi untuk HP iPhone ini walaupun saya beli bekas untuk baterainya masih normal banget masih di 97% teman-teman dan ini teman-teman untuk harganya ini saya beli di harga Rp 6.700.000 teman-teman jadi saya beli di harga Rp 6.700.000 ya jadi mungkin saja untuk teman-teman ya sekarang yang sedang cari-cari referensi yang mau beli iPhone 11 mungkin mau tahu untuk kisaran harga ya oke mungkin untuk harga bervariasi ya teman-teman nah disini karena saya berani beli itu untuk pembelian barunya itu seperti kalian lihat di awal tadi untuk pembeliannya masih belum lama teman-teman dan untuk garansinya masih nyampe di tahun 2025 bulan 4 dan menurut saya untuk harga segitu ya cukup ya dengan kondisi baterai yang masih 97% terdutup kamera ini semua masih normal ya masih normal semua masih normal semua teman-teman untuk video untuk video teman-teman masih normal semua saya sudah cek di luar ruangan itu lebih bagus karena ini kondisinya agak gelap temen-temen ya jadi untuk teman-teman semoga saja video ini jadi preferensi ya untuk teman-teman yang mau beli iPhone 11 baik baru maupun second tapi kayaknya kalau sekarang mau beli baru itu udah sudah agak susah teman-teman jadi ini juga saya beli bekas tapi masih mulus banget kondisinya masih mulus banget masih layak digunakan untuk garansinya masih ada ketemu jadi itu mungkin untuk review singkat dari saya ya mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang cari-cari referensi untuk iPhone 11 di tahun 2024 ini Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh